Maka keluarlah keputusan rakyat, dalam bentuk TAP MPR nomor 25, melarangkan komunis Indonesia memubarkan PKI. Masalah PKI selama eksis dulu. PKI selama eksis dulu adalah merupakan satu-satunya partai yang menggunakan dua cara kerja. Cara kerja pertama adalah cara kerja lehal. Melalui Komite Sentral PKI, disitulah kita tahu Aydin sebagai Ketua. Cara kerja lehal. Cara kerja kegolah, cara kerja yang serikli lehal. Melalui apa? Melalui apa yang dinamakan Biro Khusus PKI. Dan kita baru tahu ada yang namanya SAM, Kemaru Zaman, dengan berbagai macam aliasnya, sebagai Ketua dari Biro Khusus PKI. Itu yang pertama yang harus kita ketahui mengenai masalah komunis PKI. Semasa eksis dulu. Yang kedua, Parti Komunis Indonesia, PKI selama eksis dulu. Sampai merupakan partai yang eksis di kancak perpolitika di negeri kita, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional. Yang terikat kepada solidaritas internasional. Jadi PKI di Indonesia ini dibawa kendali komunis internasional. Komunis internasional berusaha menciptakan dunia berfahad komunis. KepKI di Indonesia berusaha menciptakan Indonesia menjadi negara komunis. Dengan dukungan dari dua, komunis internasional. Itu yang kedua yang harus kita ketahui. Yang ketiga ini, ini yang ada kaitannya kepada masalah waksan ya. Yang ketiga ini cara kerja. Operasionalnya, Parti Komunis Indonesia. Ada tiga grand strategy mereka ini. Pertama, satu pergerakan komunis di satu wilayah gerakan. PKI di Indonesia. Apabila kekuatannya masih berada di bawah kekuatan kekuasaan. Pak Gumilan, ini kebetulan Prof. Gumilan. Beliau ini adalah ketua ISJ, IKAL Strategic Center. IKAL Strategic Center. Beliau akan Rektor Kumpi. Sekarang pemimpin IKAL Strategic Center. Itu, apabila satu kekuatan komunis di satu wilayah gerakan, PKI di Indonesia. Kekuatannya masih berada di bawah kekuatan kekuasaan. Pemerintah yang sah. Maka strategi yang mereka terapkan apa? Hidup berdampingan secara damai. Bayangkan, mungkin Pak Terin, Pak Daun masih ingat. Dulu bagaimana PKI seolah-olah partai yang paling uji utobah dari penduduk pemerintah. Sehingga bukanapun terbuah hidup berdampingan secara damai. Itu strategi pertama. Strategi kedua, apabila satu kekuatan komunis di satu wilayah gerakan, kekuatannya sudah berada di atas kekuatan kekuasaan. Maka, strategi yang mereka terapkan adalah kekuasaan itu dengan mengalalkan segala cara. At the hell, the middle, segala cara dialalkan untuk mencapai pendudukan. Itulah G30 SPK. Itu strategi kedua. Strategi ketiga komunis tidak pernah mengenal istilah kala yang ada dalam pasang dan seluruhnya penduduk pemerintah. Apabila strategi kedua belum mencapai apa yang diharapkan oleh mereka, maka strategi ketiga mereka terapkan mengendap ke bawah permukaan, bergerak di bawah permukaan untuk bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa bangkit kembali dalam segala bentuknya. Ini terjadi di tahun 65. Dan kita menilai bahwa apa yang terjadi di tahun 65 ini ternyata dua kali perjuangan komunis untuk mengkomuniskan Indonesia gagal. PKI Musuran ke-30 SPK. Artinya apa? Gumi Kipra ini, tanah kita ini tidak cocok dengan benih-benih marisis oleh Indonesia. Kalau tidak cocok, maka keluarlah keputusan rakyat. Dalam bentuk TAP MPR nomor 25, pelarang faham komunis di Indonesia mengubahkan PKI. Jadi kalau sekarang ada ancaman, ada-ada seolah-olah dikedepankan ancaman dari komunis, saya pikir ya, kita sudah punya payung. Kalau tidak salah Pak Presiden waktu merdiaman dengan santri di Manonjaya, ada pertanyaan. Khawatiran dari seorang santri Pak bangkit akan bangkitnya kembali komunis. Jawaban Presiden ada Pak. Loh, kalau soal itu kan kita sudah punya payung. Kalau mereka mau bangkit kembali ya digetuk. Kita sudah punya payung. Dan ini yang harus kita sadari betul bahwa dulu penjualan mereka adalah dinikmung oleh komunisme internasional. Sekarang, coba lihat nih komunisme internasional. Kemarin aja perkembangan terakhir. Partai Rusia Bersatu menjadi pemenang. Dipendiru di Rusia 50% lebih. Komunis cuma 90%. Kita lihat Cina. Sejak Kang Xiaoping jadi Perdana Menteri di sana, dengan falsafahnya tidak peduli kucing itu warna hitam kah, putih kah, kuning kah, yang penting adalah kucing itu bisa menangkap tikus. Maka dalam upaya mensejahterakan rakyat Cina, membangun ekonomi Cina, Kang Xiaoping mengendok sepenuhnya sistem kapitalistis. Dan sekarang Cina, coba lihat nih ke Cina sana. Mereka sudah menjadi negara kapitalis terbesar. Di dunia bersama Amerika. Jadi ancaman komunis itu sebetulnya ancaman yang dibuat-buat sejapikian. Sehingga menyimpulkan kekhawatiran dari bangsa Indonesia mengenai komunis. Ini semua dalam pengalihan. Ada ancaman lain dari sini yang mereka alihkan. Perperhatian masyarakat Indonesia. Seolah-olah kepada komunis. Komunis tidak akan bisa muncul lagi. Tidak akan muncul lagi. Tahu deh siapa yang ada data intelijen di mana tokoh yang akan menghidupkan keberi komunis. Apa organisasinya? Bagaimana modus mereka? Tolong sampaikan kepada saya. Pak Budiman sampaikan kepada saya. Tidak usah TNI-Paur yang menghantar mereka. Ketua umum pepabrik bersama pasukan pepabrik. Saya hantar mereka. Kawan. Tapi ini dibesor-besarkan. Tujuannya apa? Agar sebuah pengalihan terhadap ancaman yang lain yang lebih besar. Tau lho ini diwaspare. Dan tematik yang mereka lakukan adalah cara komunis. Dengan apa? Dulu kan punya biru agitasi dan propaganda. Mencintakan polisi. Lembarkan berita-berita yang menyesatkan koaks. Menumbuhkan perbejahan. Seperti ini diantara kita. Ini cara komunis. Dan cara komunis ini sekarang dipakai oleh semua pihak. Terutama oleh kekuatan yang memang menginginkan bangsa ini bubar. Bangsa ini berliberhasil. Nah ini yang harus kita waspadai. Jadi kaitannya kepada pengembangan hoax di negeri kita. Jadi ya itu. Tematiknya komunis yang harus kita waspadai. Bukan munculnya kembali komunis. Tematiknya komunis ini sudah dipakai oleh semua kekuatan. Bukan ancaman dari luar. Ancaman visi dari luar. Agresi militer. Itu kecil sekali. Tidak. Secara visi yang mungkin terjadi adalah konflik perbatasan. Di antara negara Asia. Itu paling. Secara visi. Itu pun kalau terjadi dengan solidaritas Asia. Itu bisa cepat kita selesaikan. Di formasi Asia. Bisa kita selesaikan. Ancaman yang nyata di negeri kita adalah intoleransi. Kemudian ada kekuatan yang ingin mengganti Pancasila sebagai faksa perhidup bangsa. Anda bisa mengerti ya? Ada itu kekuatan itu secara sistematis mereka bergerak. Sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Ayo Pak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!